Hai nah ini guys jumpa lagi dengan belajar melakrak ya ini lagi di kebun guys ini kebun ini dulunya padi-padi Pak nge-padi Pak 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 Bapaknya Lubi ya ini beli ini dari Bujonegoro Bujonegoro guys tani di kota timur ini model mim lep jagung guys jadi kalau di Jawa namanya lep kalau disini belum pernah saya temui baru ini guys luar biasa ini jadi lebih banyak makan air supaya terjamin kehidupannya tanemannya ini jagung-jagungnya pun pintan mulan nih Mas kali Wulan ya ke Wulan pun panen ini ini karena musim kemarau guys jadi nggak begitu subur seperti tadi biasanya jadi ini dulunya Rian anu ya padi terus diganti sawit nih nopor kok saw ganto sawit kajengnya anu singkat ya benul-benan panen sawit nah ini tiknya umumnya sawit nah katanya bapaknya ini guys umumnya ini sawit sekarang musim sawit jadi lebih gampang katanya tiap bulannya mesti panen entah berapa waduh pas ya ini dari Bujonegoro guys dari sebelum besar ditanami terong ini terongnya menghucu guys karena dibawahnya eh jagung jadi dingin guys jadi bagus ini pengairannya gini luar biasanya apa airnya sangat banyak guys di sini kalau petani lainnya kekurangan air karena di dalamnya sumurnya enggak mencukupi nih berge nih Oh sungai ini sungai guys kalau sungai ya enggak habis ini karena dekat sungai seperti ini luar biasa nih lebar enten satu hitam ini Oh satu hitam setengah ke sini tapi ini sampai sana sampai pohon karet sana nah di sebelah sana ini pertanian apa itu eh ceruk guys nah ini punya Hai bapaknya di sini ya Hai peper satu hitam setengah World tinggal mindah nih nah dipindah nih guys jadi tidak repot pengiram satu-satu ini langsung diikat seperti ini ini persis seperti di Jawa ke namanya lep tapi jawa lebih lebih lep saya pun dulu masih di Jawa melihara eh tanaman seperti ini guys juga lep jadi bergilir disana satu haa satu petani mungkin dua jam atau satu jam kadang dibagi kalau ini enggak ini karena sungai pakai diesel sendiri enggak jam-jam semau nya guys jadi ini ini saya menemukan di Kota Waringin Timur baru kali ini langsung dilep seperti ini guys nah ini sama Mas Nani luar biasa guys ini tanah ini di tepi jalan raya desa disitu di jalan raya masuknya enggak jauh tanahnya lumayan ada harganya guys enggak main-main ini harganya karena tanah sudah cukur karena bagus tanam tanamannya ini jagung sama terong di selasa sawit-sawitnya belum besar nah ini guys sawitnya umur bintang tahun ini Mas satu tahun Oh satu tahun ya sudah besar sudah belajar ada bunganya guys ya sudah udah bagus sawitnya nih satu tahun jenisnya nama nih jenisnya Oh pelepah pendek Oh lebih cepat dari pelepah pendek ternyata nih pelepah pendek jadi tengah-tengahnya nih bisa saja nih di di selasa sawit-sela sawit sebelum panen guys belum besar walaupun panen ini kalau segini aja sudah mau panen setahun lagi nih guys waktunya buang nih Nah ini baru di buang seperti itu Hai bandi buang tapi di siramkan lebih gampang nah karena pakai ini selang memang lama guys dan kurang kenyang cepat kering kalau ini kan jalannya ini jadi eh kalian jadi tidak akan kering lama jangan ngambilnya disana guys dari sungai ternyata Hai ini yang belum di siram isiannya lain lagi wuh ini dibuat sistem mungkin setiap bulan panen di belas sana baru dicangkulin jadi ini baru tanam nah ini guys yang baru dibacak ini woi 1-1 hitam setengah guys luar biasa sawitnya sudah mulai belajar bunga rupanya ini juga habis panen guys tanam spesial jagung disini nah ini ini baru panen langsung jagung lagi sama lombok disini nah ini lomboknya ini nggak ada berhenti nya nih selalu ada terus ke sana itu ada pelanjarannya lain-lain lagi gitu kas pari nih juga ini juga satu setengah selalu panen ini tapi tiap bulan jagungnya sini jadi satu bulan depan sono lagi guys ini kalau barat sana dekat terang Bapyang namanya guys kecamatan MB Ketawang kota-kota Waringin Timur ini dunia memang sawah saya tahu diganti rali sawit seperti ini Hai sawitnya belum panen ditanam sela-selanya yaitu bermacam-macam ada lombok jagung terong ini kalau dekat sungai seperti ini pengairannya dilep kayak gini memang lebih puas akar-akarnya akan mengarah ke bawah sini guys jadi akan sangat subur bagus guys jadi tidak ini tidak akan gagal panen gagal panen tetep akan ada hasilnya guys nah ini guys yang enggak dipakai digulung nih sebelah sono nanti ini ini sudah mungkin kemarin ya jadi mungkin bergilir ini masih basah bawahnya ini yang pakai kocor mungkin kualah jadi nggak jadi pakai ini seperti ini ini yang sudah kemarin-kemarin masih tahan tanahnya masih basah kayak sini Oh memang tuh efek dari cara lep seperti Jawa jadi berani ini banyak buang bengsin guys tapi kesuburan sangat terjaga karena air melimpah bisa tahan guys tapi banyak dari satu hektare setengah nih pertahannya bengsinya ini lah ini eh penyemainnya masih nggak ada apa-apanya karena sangat panas guys disini memang jadi panasnya sampai 23 derajat biasa sampai 32 derajat kayak panas di sini itulah yang membuat pertanian banyak yang gagal kalau kekurangan air disini nah ini simpan pupuknya disini ini pupuk guys sama pertempatan didalam Oke video sampai disini dulu sampai jumpa lagi melihat perkembangan yang ada pada hari-hari berikutnya